Intro Ini sekarang saya mau mengundang satu pasangan muda Tapi saya harus ingetin ke Momo dulu untuk jangan baper Momo tuh biasanya kalau ada pasangan muda yang Oh kayaknya romantis banget, suaminya melihat istri penuh cinta, istrinya penuh kasih Momo tuh suka langsung pengen minta diajak nikah gitu loh sama pacarnya Langsung aku mau pulang, aku pengen dia ngelamar aku gitu Iya gimana dong, menginspirasi banget ya Karena kayak, aduh ini udah umur segini tapi udah siap gitu Anaknya udah dua lagi? Iya makanya Emang umur sama-sama kamu ini? Enggak sih, tapi kayak kerasa muda aja ngeliat mereka tuh Emang mereka muda sih sebenarnya Jadi makin ingin, ayo dong, ayo dong Tapi kan Momo kan kuliahnya aja belum kela Jadi kelarin dulu Oh gitu juga, ini juga masih sempat Iya, masih sempat juga Jadi bisa ngebagi waktu juga Makanya ini jadi inspirasi Ya udah, jadi gimana mau sampein ke pacarnya untuk minta kawin? Ya mumpung besok di Jogja lah ya Oh besok mau ke Jogja pacarnya mau ketemu ibunya ya? Iya Enggak Enggak Eh, apa? Enggak ngerti mau niatnya apa Enggak tuh pengen ketemu ibu aja katanya IGN IGN Emang pengen kenalan aja kali Iya kali, merah Pengen nanya ke ibunya Ini Mumu bisa gak melakukan tugas-tugas istri Biar sebesi rumah Bisa gak nyuci piring Gitu kan sebelum ditanya kan mesti tau kan? Bener, bener Iya kan? Iya, siapa tau ntar diputusinnya depan ibunya ya? Eh, kan? Gitu gak boleh gitu dong, gitu Kita harus kasih doa yang terbaik Oke, bismillah MC Bener Ah, iya bener MC di kanan Oke, saya mau undang Jangan baper ya Tapi nanya-nanya boleh nanya-nanya Mungkin perlu tips, oke Ada Riki Harun dan ada si Cantik Harvisa di sini Yaaay Suka, kita berbeda loh dari dateng Apa kabar? Atau Sehat? Apa kabar? Berjalan, silahkan buku Maaf ya kalau Mumu sedikit baper ya Mungkin biasanya kalau ngeliat yang muda-muda sudah menikah Sudah punya anak, bahagia, penuh senyum gitu Dia suka langsung keinget, kepengen-kepengen Mungkin nanti nanya-nanya juga Anak-anak apa kabar? Baik Baik, anak-anak baik Udah pernah ribut berantem Ada Adipati Dolken ya? Yaaay Sorry, sorry Iya, 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 iya Mirip ya? Dito Adipati Dolken Iya, Dito Adipati Dolken Gak ada Dito Adipati Dolken ya Anak-anak itu sekarang umurnya tiga sama dua Di rumah Tiga setengah sama dua Tiga setengah sama dua Di rumah rame terus dong, gak pernah sepi dong Rame, tapi berantem lu Iya, sekarang udah mulai berantem gitu Udah rebut-rebutan Karena kan tingginya udah hampir sama Terus udah gitu Yang kecil tuh udah ngerti Ini punya ku, ini punya kakak gitu Jadi kalau kakaknya megang punya dia Udah bisa dorong gitu Ini punya ku, oh yang kecil Yang kecil udah ngerti soalnya Yang kecil mau peluk gitu kan Terus ngamuk kakaknya dulu Oh pengen manja, jadi pengen manja tapi ribu Tapi pengen deket tapi ini gak apa-apa Jadi rumahnya kan rame terus Rumahnya rame, bapak ibunya fusi Iya Tapi kalau sepi, nanti nyaringin dong Rumah aku tuh sepi banget Anaknya cuma satu Jadi gini, rejata di mana ya? Rejata Dari kamar gak sih? Dia lagi main gitar, main sama anjing Terus kamu penampilan baru ini bikin tambah gimana gitu? Ini katanya, ini bener gak? Kalau salah dikoreksi Ini katanya hadiah untuk ulang tahun pernikahan Atau ulang tahunnya sang suami kamu berhijab Atau bener gak sih cerita itu kurang bener? Ada benernya sih Maksudnya sebenernya keinginan pakai hijab tuh udah lama banget Dari sebelum nikah Terus pas mau nikah aku bilang sama Riki Nanti pas udah nikah aku memakai kerudungnya gitu Terus dia bilang, oh iya boleh Alhamdulillah gitu Tapi ya gitu abis nikah Aduh belum beli kerudungnya, belum beli bajunya Entar deh, entar deh Terus akhirnya lama-lama ngerasa banyak ketunda-ketunda Terus begitu lebaran, eh puasa tahun lalu Aku ngerasa kayak, kok hidup aku tuh bahagia banget ya gitu Justru aku tuh kayak punya suami baik, anak-anak sehat Terus ekonomi cukup gitu Baper ya Mumu juga nanti akan mendapatkan ya Terus rasanya kayak, apa lagi ya gitu Kayaknya cuma tinggal masalah Kalau di agama tuh tinggal nutup aurat Kenapa sih gak dilakuin gitu Makanya pas ulang tahun pernikahan aku bilang sama Dan Riki tuh gak pernah maksa gitu Gak pernah, ayo dong kamu pakai kerudung apa gitu Justru karena dia gak pernah maksa Aku jadinya jadi gak enak sendiri gitu Maksudnya jadi kayak iya ya Kasian juga, karena kan kalau di agama Kalau kita gak nutup aurat Ada dosanya ke suami lah dan segala Makanya aku bilang sama Riki Yaudah deh pas anniversary nikah Mulai melengkapi deh Gitu semuanya Sebelum di hari itu kamu langsung menutup itu Seharusnya dia sempat cerita dulu Apa tiba-tiba hari itu sudah pakai Terus kamu Dia itu sebenarnya kan keinginannya udah lama Sempat nanya Eh sempat bilang aku pengen dia pakai hijab Yaudah terserah aja sesiapnya kamu kapan gitu kan Nah itu udah tinggal tunggu waktunya Dia kapan pakainya aja Jadi pas dia udah pakai udah gak kaget lagi gitu kan Pas hari itu Kebetulan pas hari itu waktu itu puasa Iya puasa belum Pas hari itu tuh ada pengkajian gitu Jadi kita datang ke suatu pengkajian Dan dia pakai hijab kan Biasalah kalau datang-datang ke pengkajian kan Yang gak pakai hijab Tiba-tiba pakai hijab ke sana Pulang ada yang lepas lagi Nah ini sampai pulang sampai besok gak lepas lagi Pas tidur juga dipakai Saya kira guling Jadi maksudnya ya setelah itu Dia bilang Dia mau pakai hijab gitu Karena udah tanggung lah Ini seharian udah pakai Masa besok gak pakai lagi Yaudah Alhamdulillah Dan udah merasa nyaman juga Dan merasa itu memang waktunya yang pas Nah di dalam hatimu pas kamu ngerat isi Kamu udah dengan dana seperti itu Kamu yang Oh my god Dia cantik banget Cantik banget Awalnya sih aneh ya ngeliatnya Kalau ngeliat Apa ya Rupanya ya Maksudnya Fisiknya keliatannya aneh Karena belum biasa Tapi lama-lama Makin Makin geleng Makin lama Makin cantik Makin cantik Nah biasanya Anak kecil Anak kecil itu Ngeliat ke ibunya Berubah penampilan dikit Kan langsung nanya Atau gimana Kayak aku misalnya Mempanjangin rambut Ibu jangan panjangin rambut Ibu pendek aja Nanti ibu kayak ibu berlain Aku takut ketuker Nggak mungkin Nggak mungkin ketuker juga Tapi kan Anak-anak Walaupun masih kecil Yang umur 3 tahun Yang paling gede Dia udah Bisa komentar gak? Bisa sih Justru kalau dia tuh Kalau aku Misalkan di mobil nih Cuma ada kita berempat Aku Riki sama Adiknya gitu Aku belum pakai kerudung Misalkan aku lagi makeup Mama pakai kerudungnya Lagi makeup Pakai mama kerudung Kerudung Ya oke gitu Iya Kok lucu banget sih Terus kalau misalkan Aku pergi Terus kerudungnya masih Kutara Dia ngomongin Mama kerudung Mama kerudung Dia ngingetin gitu Tapi kalau awalnya Enggak 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 yang Setelah visa pakai kerudung Dia yang aneh gitu Ngeliat Enggak Justru yang biasa aja Enggak yang Kok ini pakai apa Tapi yang suka ketuker Kalau di mal Oh iya Yang mencinta Dari belakang main asap Dari belakang Ibunya siapa Nggak apa-apa Anaknya salah perut Mbak Bapak Jangan sampai Bapaknya Itu yang banganya Kalau anaknya Masih oke Kadang-kadang kita Nggak pakai kerudung juga Aku suka ditempolkan Anak kecil Malu gira Ini anak siapa Oh bukan ibu aku Kalau Bapaknya Ini akan kita yang Ini ada beberapa Statement dari Mumu Ya Coba Nah ini Silahkan dijawab Boleh atau enggak Ini ada hubungannya Sama Keluarga Sama pasangan ya Anak-anak aja Sama anak Boleh Boleh dan nggak boleh Pertama ya Supaya nggak jadi Keributan ya Boleh atau enggak Kalau nanti Ataya Setelah lulus SMA Tidak mau melanjutkan kuliah Mau sekolah modeling aja Ataya Yang cowok Iya Iya Enggak kan model banyak cowok Pokoknya dia enggak mau Oh berbeda Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Ini kita satu loh Oh ini enggak boleh Oh baru gue yang kayak begini Jadi sepaket ini enggak boleh Enggak boleh Oh luar biasa Makas takut suaminya Serius Boleh boleh Kalau kamu boleh Iya maksudnya modeling kan Apa tadi pertanyaannya Iya kalau udah Enggak mau lanjut kuliah Tapi maunya modeling aja Iya modeling kan Enggak cuma jalan doang Dia bisa menjadi desainer Dia bisa menjadi apa Itu kan bisa Banyak-banyak Banyak dari modeling Bisa membuka pintu Untuk ke itu lain ya Iya Model juga ada yang laki Iya bener Eh itu model pak Kalau modelingnya memang bisa menghasilkan Dan bisa ini mungkin oke juga Iya Tapi enggak kuliah sih Itu yang mungkin berat ibunya ya Pengennya selesai kuliah Aku takut ada lempar-lempar ini Langsung berikutnya aja Kia izin menikah di usia 20 tahun Dan bersama suaminya akan tinggal bersama kalian Boleh atau enggak Gimana? Kia Iya 20 tahun menikah Terus izin tinggal sama kalian Boleh lah Boleh lah Boleh ya pokoknya Udah punya anak aku dapet Terus disitu Karena kadang-kadang ada orang tua yang Iya sih Aku enggak mau kalian tinggal disini ya Karena apa gitu ya Berbagai macam alasan lah Ini boleh ya Enggak masalah Boleh Sekarang lagi ya Kenapa mumu Kalau mumu anaknya mau tinggal sama mumu Enggak boleh? Ya enggak boleh lah Karena mereka udah berkeluarga Aku juga nanti pengen menikmati masa tua Bersama suami Mengapain lo mau disini? Iya Takut teman anak keluar malam Yang enggak pengen keluar ini time aja Kan udah tumpah kayak gitu Oh pernah dipeluk-peluk Pernyapeluk-pelukan pacaran Kalau suaminya mau meluk Udah dini-mini Iya kan? Belum ngelukkan aja Nanti dia jadi orang tua ya Iya Enggak boleh anak sepih Mungkin juga Aku aja sekarang anak udah ABG sepih Sepih ya entar ya Ya udah nanti anak-anak kamu Di rumah aku aja Tapi bayar sewa ya Bisnis lagi Ngekos dong Ngekos Ngekos lagi ya Saat SMA Atanya izin naik gunung lawu Boleh kan? Boleh 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 Emang kenapa anak kamu enggak boleh? Gunung lawu katanya ini banyak mitos-mitos gitu teh Oh mitos Mumpuk nih Kaya saat SMA mendapat tawaran main sinetron tripping 500 episode Oh Yang turut berapa tuh kali satu episode? Tapi SMA Gak deh aku 500 episode Tapi kan banyak yang bisa ngatur loh pulang sekolah Itu apa Kita mau kalo yang kayak gitu Nanti setelah dia lulus SMA aja Udah kelar sekolahnya ya Biar gak ganggu Mungkin kalo dia mau masuk ke dunia entertain Ya jangan yang seperti itulah Maksudnya gitu Karena kan kita udah mengalami ya Susah kalo walaupun udah diatur waktunya Tapi dia pasti Untuk tidurnya Untuk belajarnya Iya 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 Jadi gak baginya Oh mainnya justru bener ya Kasiannya Dari kecil udah kerja takutnya udah Uh udah Tumah Mungkin yang lain boleh kali ya Kasih ke aku aja deh 500 episode Kalau langsung dibayar tapi enggak syuting boleh Gue juga mau Dibayar tapi enggak syuting Oke juga Iya Ataya dan Kia ingin mempunyai 3 adik lagi Wow Paling lebih Boleh Boleh nih Kamu mendiri Pagiannya berapa Pagiannya berapa Delapan Serius Vita delapan juga Aku gak tau sih sampe delapan apa enggak Maksudnya Aku yang hamil Tapi Makin rame makin seru kali ya Mau nambah sih Cuman gak tau sampe delapan apa enggak Yang ini kan sekarang cewek udah Cowok Kembar cewek Kembar cowok Kembar cewek cowok Wah Lihat nah Nata sampe lemah Pokoknya semua yang ada ya Possibility kembar cewek Kembar cewek cowok Kembar tiga Kembar empat Oke ya Aduh amin 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 Dulu ya Aku satu aja susah banget Dulu ya Tetap disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih